Welcome back on channel Unda Intan Kajito Sudah pada subscribe belum nih channel Unda? Yuk jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Malam ini Unda mau sharing soal apa ya kira-kira ya Setelah Unda kemarin ngobrol tentang hamil dan melahirkan dengan cinta Menyusui dengan cinta Kali ini Unda mau ngobrol tentang menyapi dengan cinta atau winning with love Love, oh gini ya with love, winning with love Oke winning with love sendiri sebenarnya berdasarkan keikhlasan Waduh berdasarkan ikhlas gitu ya Jadi undanya harus ikhlas, bayinya pun harus ikhlas, rela melepas nenennya gitu ya Ayahnya pun juga ikhlas gitu kan Bahkan happy mungkin ya karena selama ini yang si nenennya selama ini dijajah oleh si bayi Akhirnya yeay merdeka dikuasai lagi gitu ya pak ya Nah jadi prinsipnya winning with love atau menyapi dengan cinta itu Tidak menawarkan tapi juga tidak menolak Nah seperti apa tuh? Kan tidak menawarkan tapi tidak menolak Jadi kita gak usah menawarkan Misalnya nih anak kita rewel nih Nengis Dikit-dikit kita yaudah sini-sini nyenen sama Unda No itu tidak menawarkan Itu namanya menawarkan Ya kan Atau misalnya Unda aku mau nyanyin gitu kan Terus eh jangan-jangan Kamu kan udah besar No 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 gak boleh Tapi tidak menolak juga seperti itu Jadi jangan menawarkan tapi juga tidak menolak saat si kecil minta nyenen Berikutnya mungkin bisa juga dengan menyediakan sustitusi atau pengganti dari menyusui Yaitu bisa jadi air putih atau asupan-asupan makanan yang bergizi lainnya Oke Selain itu juga bentuk tim sukses dalam menyapih Duh kenapa tim sukses apa nih kayak kampanye aja ya kan Enggak Jadi tim sukses disini maksudnya si ayah Ya kan Atau support sistem lainnya Seperti misalnya oma atau opanya Atau mungkin ART yang biasanya ngomong anak Nah itu juga Jadi silahkan disonding bahwa ini sedang proses menyapih loh Tolong yuk dibantu Agar saya sebagai ibu dan anak juga bisa menyapi dengan cinta Seperti itu Selain itu juga bisa memperpendek waktu menyusui Yang tadinya misalnya 15 menit atau 20 menit bisa diperpendek menjadi 10 menit saja Lalu kurang menjadi 5 menit atau lalu akhirnya tidak sama sekali Berikutnya juga bisa dengan memberikan hal-hal yang bisa menggantikan atau mensubstitusi tadi Kenyamanan-kenyamanan yang didapatkan dari menyusui Misalnya dengan memberikan atau membacakan dongeng sebelum tidur Atau bisa juga dengan menggendongnya Ya kan Bisa juga dengan ngelonin Biasanya di apa sih kalau dikelonin kita nyaman Biasanya kan kalau di pupuk gitu ya Nah itu bisa juga dengan seperti itu Jadi yang biasanya mentil gitu Mentil Atau nenen sebelum tidur bisa digantikan dengan seperti itu Jadi anak juga dalam bahasa Jawonya selimur gitu ya Atau teralihkan keinginan untuk menyusunya Selain itu satu lagi yang paling penting Yaitu tidak boleh big no untuk membohongi anak Dalam proses menyapih atau BWL ini Jadi silahkan gunakan afirmasi positif sebagai penggantinya Kakak sudah besar sekarang Ayo jangan Tidak nenen lagi ya Kan bisa unda peluk Bisa unda cium Bisa unda gendong Seperti itu Jadi jangan memberikan kebohongan berupa Kadang-kadang kan ada tuh yang nyapi dengan mengoleskan lipstick Di nenen Ayo siapa ayo yang seperti itu kemarin Saat menyapi Atau bisa juga bahkan yang paling ekstrim mungkin memberikan brotowali Tahu gak brotowali itu ya Pahit super super duper 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 pahit banget Buat orang dibahas aja pahit apalagi dikasih bayi Nah itu juga jangan Iya kan Kita aja tersisa suruh minum brotowali Apalagi bayi Iya kan Terus berikutnya apalagi ya Misalnya yang banyak sekali ya mitos-mitos Atau hal-hal yang sering kita tidak sadari gitu ya Kita lakukan untuk membohongi anak Nah-nah-nunda anu nih sakit nih sekarang Udah gak enggak lagi nih Udah gak bisa nyusui adek lagi nih Seperti itu Nanti kalau sakit beneran gimana Ayo 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 mau mau Oke Udah juga pengen tahu pengalaman menyapih kalian seperti apa Yuk Store di kolom komentar Oke segini dulu Sharing menyapih dengan cinta With Unda Intan Kajito Sampai jumpa di video berikutnya Ciao